Sampai jumpa di video selanjutnya Dan itu dia Lagi dan lagi Goal cepat yang diciptakan oleh Seorang Buspamba Ibrahim yang dimana tadi sempat Membentur Mister Gawang terlebih dahulu Belva dan akhirnya Mampu Meropek Gawang dari seorang Handanovic Ya inilah dia kita melihat goal cepat Lagi dan lagi sudah dua kali Sejauh ini Baim Menunjukkan tadi di pertandingan semifinal dan sekarang Di pertandingan final yang pertama Baim mampu menciptakan goal kilat Goal cepat kita melihat tendangan pertamanya Mengenai Tiang Gawang namun bola rebound Masih benyeder Masih benyeder mencari rekannya Fofana yang dituju Namun cukup baik Intercept yang dilakukan oleh pemain termilah Tadi Korea Kali ini barela kepada Aken Sanmiro Lautaro Martinez baik sekali Korea yang dituju Masih Korea Oh Memang Tidak disangka-sangka sebenernya Iya Dengan Semi final Dari Bidela Madonina Sudah tidak disangka-sangka itu Kedua tim Bisa Melaju ya Melenggang hingga Semi final ya Iya betul Memang karena Cukup kuat Keduanya tentunya Betul Korea kali ini Kembali ke jalannya pertandingan Barela kepada Korea yang tuju Namun gagal kembali Tadi berhasil di intercept saja Benyeder yang dituju Namun belum berhasil Bro Jopi kali ini ada Aken Sanmiro Pada Bro Tolo Baik sekali Korea Berbahaya Itu dia bola-bola rebound Yang liar Di depan Dan berbahaya kali ini Fofana Ada Gelson Martin Boadu disana Masih Boadu 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 Fofana yang dituju Masih Pemain Nice Monaco Berat di depan gawang Dari Tim Inter Milan tentunya Sehingga gagal Memanfaatkan peluang yang ada Yang pasti Dari Inter Milan Berbahaya Oh, 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 oh Bro Zopi kali ini Adilau Taro Martinez tadi Bali gagal Oh, waduh Oh, baik sekali Sendirian di sana Masih sendirian Sudah ada tiga rekannya Ah, berbahaya Umpan-umpan yang cukup Berbahaya dari tadi Pusmanba Ibrahim mampu memanfaatkan peluang-peluang seperti itu Lolos dari Jebakan Offside Dan akhirnya berbuah dengan manis Namanya yang lebih terarah Dan membuat sedikit pertahanan dari musuh-musuhnya repot gitu Sisa waktu Wow, yang tidak terlalu banyak aja Tadi kita melihat Melakukan clearance bola saja Rauin tadi sudah dilakukan Oh, berbahaya kali ini Pak Ibrahim Oh, sayang sekali Nah, pokoknya tadi terkena pemain inter juga ya Iya, kita melihat di sini Pusmanba Ibrahim Itu dia goal susulan yang diciptakan oleh seorang Pusmanba Ibrahim Yang berhasil melebarkan sayap kemenangan menjadi 0-2 Unggul atas Bayu Habibie Membuat Pusmanba Ibrahim lebih percaya diri Kita melihat lagi Nampaknya menjelaskan bola ketiga Namun masih bisa diantis Aduh, berbahaya tadi Aduh, berbahaya tadi Mulum usai dan usai sudah Jalannya pertandingan Grand Final Qualifikasi saat ini Pro player ini Mempunyai Metal Viking yang cukup tinggi tentunya Betul? Tidak mau menyerah Ya, inilah dia Haji dan penonton dimanapun Anda berada Kiko Bobak yang pertama sudah digulirkan Langsung dari studio Bersama kami berdua di sini Mengucapkan selamat Menyaksikan jalannya pertandingan Enjoy this game Iya, Belva Dan kali ini Di Marco Mencoba langsung ke depan tadi Tujukan kepada rekan ya Korea Masih dengan tim yang sama ya Jih? Dengan pertandingan final yang pertama tadi Bayu Habibie dengan Inter Milan ya Sementara Baim dengan AS Monaco nya Ya, betul sekali Kali ini Minamino tadi Andi 7 Oh, umpan yang cukup berbahaya Beberapa kali Minamino menciptakan Sebuah peluang untuk Rekan-rekan yang membuahkan Hasil yang manis nampaknya Dan kali ini Masih Masih jalannya pertandingan Pus Pamba Ibrahim Ya Ada Brozovic Coba berikan Rendangan langsung Dan ini dia Kurang dari 10 menit Waktu E-Football Pus Pamba Ibrahim Kembali Mabu Menciptakan gol pembuka Di pertandingan final keduanya ini Kita melihat dari tayangan ulang Takumi Minamino Kali ini yang menjadi aktor untuk Setakan gol bagi Pus Pamba Ibrahim Kita melihat clearance dari Bostoni tadi ya Haji Ya Dan duel udara liar Semangat Ataupun bisa dibilang Sangat patriotisik sendiri Untuk memainkan pertandingan ini Haji Iya, iya, iya Dan sekarang Brozovic Aduh sayang sekali nampaknya Umpannya yang terlalu Maksudnya tadi mau langsung upan terobosan Oh, berbahaya Gagal Belum selesai Belva Ada Golovic disana Waduh Golovic Ah Sayang sekali nampaknya Tidak ada ancaman yang cukup bahaya ya Belnya Ya Brozovic Hilang dia bolanya Iya Apa gerangan terjadi kali ini kita melihat Ada Takumi Minamino Berbahaya lagi Haji Untung saja tadi Oh, masih bisa didapat Oh Sayang sekali Saya kira tadi Berhasil didapatkan Ini dia Menit ke-27 Cuma ada pertandingan Tom Freeze Coba ke depan dia Ada Lotaro Martinez Masih Martinez Berikan kepada rekan yang disana Ya Bayu Habibie mencoba membangun serangan tadi Namun kali ini pergantian Ada Puspamba Ibrahim Dan kali ini mencoba membangun serangan Inter Milan Kembali gagal ya Ada Brozovic disana Lotaro Martinez lagi Coba berikan Apa gerangan terjadi Oh Tendangan langsung Dan ini dia Kita melihat sebuah gol penyamak Dudukan yang kira pun lahir Dari Bayu Habibie Untuk bisa menyamakan Skor sementara Menjadi Satu sama Dan melihat dari tayangan ulang Sebentar lagi yang akan disaksikan Sebuah goal Yang diperlihatkan Bayu Habibie Untuk menjaga asanya kali ini Haji Ya dan Kembali berhasil menyamakan Pertahan tentunya Dari FC Inter Milan Tendangan sudut yang didapatkan oleh A.S. Monaco Sudah dilakukan Berbahaya Oh Sayang sekali Masih Dua kali tendangan yang dilakukan Dari luar kotak penalti Kalian antisipasi yang dilakukan oleh Pemain belakang dari Inter Milan Sudah dilakukan Angkat bola Corner kick Tadi disana Masuki Bentar lagi Waktu ke 60 Long shot Semua tendangan Dari luar kotak tadi Dari Buspamba Ibrahim Mencoba mengebrak Ini Pertahanan dari Bayu Habibie Menghasilkan tendangan penjuru Sudah dilakukan Haji dan goal Itu dia Goal Kita melihat Percobaan Demi percobaan Yang dilakukan oleh Buspamba Ibrahim Sekarang akhirnya Dari tendangan pojok Tendangan penjuru Tendangan penjuru Mampu ditanduk Haji Memainkan bola di belakang Coba ke bawah kali ini Kita melihat Oh apa yang terjadi Masih dipegang lagi Bolanya oleh Buspamba Ibrahim Buang bola ke depan Dan Kita melihat Nampaknya Ini adalah tendangan Terakhir Aduh Itu dia Akhirnya Keluar Buspamba Ibrahim Sebagai perwakilan Indonesia Nantinya Betul sekali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton